Wali kota Solo yang juga wakil presiden terpilih, Gibran Rakabun Raka, mengungkap soal peluang PDP gabung ke koalisi Prabowo-Gibran. Menurut Gibran, masalah itu sudah dibicarakan bersama presiden terpilih Prabowo-Subianto saat halal-bihala lebaran di rumah Ketanegara 10 April lalu. Gibran juga menyebut bersama Prabowo telah membahas penentuan koalisi di pemerintah mendatang. Namun Gibran tidak menjelaskan partai mana saja yang akan bergabung ke koalisinya. Sementara presiden terpilih Prabowo-Subianto tidak menjawab saat ditanya kapan akan bertemu dengan Megawati. Sebelumnya Ketua Tim TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roslani juga telah bertemu dengan Megawati dalam silaturahmi lebaran. Panyak pihak menilai pertemuan Rosan dan Megawati merupakan upaya menjalin komunikasi untuk pertemuan Prabowo dan Megawati. Tim Putang, Kompas TV Kita ulas lebih dalam mengenai peluang PDI Perjuangan bergabung koalisi Prabowo-Gibran bersama Wakil Ketua Umum Gerindra, Habib Rohman, politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskara dan Direktur Esekutif Pol Tracking Hantayuda. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Baik, Mas Hunter dari perbincangan dari Mas Seno, Pak Habib ini sepertinya ada peluang ya PDI gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran? Ya, menurut saya peluang itu tentu ada. Bahkan tidak kecil untuk mengganti kata cukup besar. Karena itu nanti akan kita lihat probabilitasnya setelah ada keputusan dari MK. Itu semakin clear nanti seperti apa arahnya. Memang kalau kita lihat per hari ini arah pergerakan politik atau sikap politik perjuangan kan masih di antara dua itu. Meskipun dua itu juga kentara. Kalau kita baca ada dua mazah politik atau sebenarnya secara teori ada faksi politik sebenarnya itu hal yang netral untuk menyebutkan faksi. Yang satu menunjukkan katakan tanda petik faksi akomodatif itu gestur wajah Mbak Wan. Itu kita lihat cukup kentara menginginkan bacaan saya untuk bergabung bersama Pak Prabowo. Sementara cukup kuat juga pesan yang dikirimkan oleh Sekjen PDI Perjuangan. Mas Sasto misalnya saya kalau tadi akomodatif ini lebih konfrontatif. Per hari ini kita lihat tadi pergembangannya. Faksi ini menginginkan untuk tetap PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk menjadi kekuatan oposisi penyimbang pemerintah. Nah dinamika ini memang berkelindan nanti dengan berbagai macam agenda politik. Misalnya yang paling santer yang menjadi perbincangan publik adalah kemungkinan soal gabung tidak gabung itu kan tidak hanya soal kursi-kursi menteri. Bagi PDI Perjuangan. Tapi ada yang lebih strategis barangkali buat Mbak Puan Marhani yaitu Ketua DPR. Karena ini bergabung atau tidaknya ini sangat penting. Seandainya PDI Perjuangan tidak bergabung dalam pemerintahan tidak mustahil. Garindra dan Golkan sebagainya melakukan revisi tersebut undang-undang MD3. Lalu kemudian pimpinan DPR, Ketua DPR dipilih secara tidak otomatis. Itu mungkin saja potensi. Meskipun kita mengatakan sekarang belum. Ya tapi itu ada potensi. Tapi begitu PDI Perjuangan misalnya lebih akomodatif. Misalnya ada kerjasama politik dengan menyebut bergabung atau tidak pemerintahan. Paling tidak posisi Ketua DPR yang barangkali tetap Mbak Puan Marhani. Itu paling tidak masih stabil, aman oleh PDI Perjuangan menjadi pemenang di pilihan kemarin. Jadi risiko, benefit politiknya itu. Kemudian risiko atau kerugian politik PDI Perjuangan kalau tidak bergabung. Yang paling tidak paling ketara itu. Tapi ada satu lagi. Diskusi atau komunikasi yang dari dua komunikator, negosiator yang saya kira cukup dekat. Tadi Bang Habibur Rahman juga sudah menyebutkan dua nama. Puan Marhani dan Bang Dasko dan Bang Puan. Itu cukup dekat, lama bersama di pimpin DPR. Saya kira kita lihat nanti Ibu Mega yang akan menentukan. Nanti apakah suara Bapuan lebih kuat atau pengelola Basaso. Ada pertimbangan-pertimbangan politik. Nah ini yang saya kira akan cukup dinamis. Saya mengatakan bahwa PDI Perjuangan sebenarnya sangat bergantung pada Ibu Mega. Tapi apakah akan kemana nanti akan ditentukan setelah kebutuhan. Ini yang ingin saya tanyakan juga tadi kepada Mas Hanta. Ketika ada faksi yang berbeda, sikap yang berbeda, gestur yang berbeda. Puan Marhani dan Hasto Kristianto. Ini kan bergantung lagi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaraputri. Anda membacanya Megawati Soekaraputri akan ke Putri Kandungnya atau ke Hasto Kristianto. Karena surat amikus kurai dari Megawati Soekaraputri disampaikan melalui Hasto Kristianto. Kemudian soal pertemuan-pertemuan, wacana pertemuan antara perawatan Megawati Soekaraputri. Lebih banyak dijawab oleh Hasto Kristianto. Kemana sebenarnya suara Megawati Soekaraputri ini? Peluangnya masih keduanya terbuka menurut saya. Karena kita punya pengalaman, PDI Perjuangan, orang akan berpikir linier. Mungkin Ibu Megawati akan mengikuti Mbak Puan. Mungkin ya, per hari ini potensinya besar. PDI Perjuangan akan ada pertemuan. Jadi untuk melihat hilal politiknya, kalau ada pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati waktu dekat, itu ada indikasi kuat. Tapi jangan lupa, berapa tahun yang lalu, PDI era Pak SBY itu... Pak SBY pada esok menjadi Presiden, Almarhum Patopi juga salah satu yang memberankan memiliki posisi peran seperti Puan per hari ini. Tapi ujungnya Ibu Megawati tetap berada di dua pemerintah. Bahkan dua perode Pak SBY, dua perode. Itu mungkin juga terjadi. Jadi menurut saya ini sangat penting ya, simbol bertemunya. Kita lihat tadi istilah saya hilal politiknya. Pertemuan dengan Ibu Megawati ini penting. Bukan sekedar karena Ibu Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi karena ini simbol rekonsiliasi. Kalau ternyata Pak Prabowo berhasil berhubung dengan Ibu Megawati. Bobot politiknya lebih tinggi ketimbang ketemu Cak Imin, ketemu Kota Umum Partai yang lainnya. Yang kedua kita tahu, kalau bisa bertemu ini bisa memecah kebekuan poros-poros koalisi yang sudah mengental. Itu semakin mencair. Itu penting bertemu dengan Ibu Megawati dari sisi Pak Prabowo. Dan saya kira ini dari sisi relasi hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi yang katakanlah perlu dinormalisasi. Ini menjadi pemecah awal kalau ternyata ada pertemuan berhasil Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi poin saya dari sisi analisa politiknya, Sandy. Ini sama punya keperluan politik tergantung nanti ujung dinamika komunikasi Mas Dabang, Dasko dan Mbak Buan itu seperti apa. Tapi ini diperlukan oleh Pak Prabowo. Kenapa stabilitas politik diperlukan untuk menyusahkan pemerintahan, untuk proposal pemerintahan sukses. Itu kan tidak cukup dengan partai sekarang. Kalau ditambahkan di perjuangan, itu tidak hanya pas terbatas atau mayoritas sederhana. Tapi akan polisi kebesaran besar sekali. Tergantung apakah diajak semua atau tidak. Nah yang kedua, tadi saya katakan kalau ada pertemuan dalam bentuk dekat di sisi hilal politik tadi. Jadi orang akan membaca, wah ini jembatan rekonsiliasi atau normalisasi hubungan Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Poin saya, pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati relatif lebih mudah ketimbang pertemuan menginisiasi pertemuan Ibu Megawati dan Pak Jokowi per hari ini. Nah yang terakhir, ini penting dari sisi Pak Prabowo, membangun komunikasi dengan peduli perjuangan Ibu Megawati itu penting dua hal. Dari sisi membangun keseimbangan politik ke depan ketika memimpin pemerintahan. Kalau sekarang ada Golkar, pemainnya utamanya, ada Gerindra dan ada peduli perjuangan. Kalau peduli perjuangan masuk pemerintahan, ini memperkuat posisi Gendra dan Prabowo. Paling tidak untuk membangun pemain-pemain kuat seperti Golkar lain dan sebagainya. Ada peduli perjuangan. Begitu juga dari sisi figur. Kita tahu misalnya Pak Prabowo, Pak Jokowi, nanti ada Pak SB dan seterusnya. Kalau ada Ibu Megawati, maka ini akan menjadi polanya multipolar. Seperti yang dibangun oleh Pak Jokowi hari ini. Pak Prabowo akan menjadi orang-orang kuat di sekelilingnya, sehingga tidak ada yang paling dominan. Bukan Pak Jokowi, bukan Pak SB, bukan Pak Ibu Megawati, semua menjadi imbang. Nah kalau menjadi imbang, maka yang menjadi penentu dalam dinamika politik ke depan adalah Prabowo Subianto sebagai presiden. Dan itu dilakukan oleh Jokowi. Nah karena itu bagi Prabowo sangat penting untuk mengajak Ibu Megawati atau PD Perjuangan ke dalam pemerintahan untuk membuat posisi Pak Prabowo menjadi sentral dalam perjalanan kekuasaan kepresidenan ke depan. Setelah putusan MK 22 April, kita akan lihat bagaimana dinamika politiknya. Apakah PD Perjuangan akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau memilih untuk berada di luar pemerintahan. Terima kasih Mas Yano Bagaskel. Terima kasih juga Pak Habibur Roman dan Mas Antayuda sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.